selamat menikmati satuan panjang dan satuan waktu jadi dalam satuan panjang itu bisa diturunkan menjadi satuan luas dan satuan volume terus kemudian ada juga satuan waktu detik menit, jam nah apabila kita gabungkan satuan panjang dan satuan waktu dalam suatu perbandingan berapa sih jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu itu akan menjadi satuan kecepatan oke silahkan di simak saja dalam satu kecepatan kita menggunakan tangga-tangga satuan meter dari kilometer hektometer sampai milimeter dan satuan waktunya biasanya menit berdetik, umumnya detik tapi kadang-kadang juga menit oke biasanya cukup satu oke biasanya yang sering itu adalah satu metrik dari kilometer, hektometer hektometer meter desimeter centimeter millimeter nah satuan yang dipakai biasanya detik atau menit tapi satu waktu sebenarnya beragaknya mulai dari tahun mulai dari mungkin milenium sampai kecil satu detik atau bahkan lebih kecil dari itu atau lebih cepat dari satu detik tapi umumnya dipakai adalah ini untuk penurunannya misalnya satuan waktunya ya misalnya ada jam menit detik di dalam instrumen-instrumen dalam kendaraan biasanya kita temukan ini bisa di motor atau di mobil atau di kendaraan lain biasanya kecepatan terperus dalam kilometer per jam jadi berapa berapa jarak yang ditepuk berarti kilometer jarak yang ditepuk dalam waktu satu jam atau berapa meter per detik berapa jarak yang ditepuk oleh kendaraan berapa meter dalam waktu satu detik nah itu nanti kita akan mencoba melakukan pengubahan atau kalau di dalam kendaraan mungkin di luar negeri ada juga mil per jam mil per jam ataupun kaki tapi ini kita akan tidak akan bahas satunya berbeda sedikit ya berbeda konversi atau lagi lainnya tapi sebenarnya prinsip pengubahannya sama saja oke kita mulai dengan contoh contohnya sebuah mobil dengan kecepatan 72 km per jam berapakah kecepatan mobil tersebut apabila ditulis dalam kecepatan meter per detik ya jadi 72 km per jam ini berapa sih dalam meter per detik untuk mengubah ini kita mengubahkan dua kali konversi ya jadi 72 km per jam ini 72 km ini per satu jam kemudian kita harus mengubahnya kilometer menjadi meter jam menjadi detik jadi dua kali kita mengubahkan 72 km itu berapa meter kita ingat tangganya setidaknya kita coba di sini nah ini untuk satu waktunya kilometer ekrometer dekan meter meter desimeter sentimeter kilometer jam menit setiap turun ini dikali 10 dan setiap kenaikan dibagi 10 setiap turun di sini dikali 60 dan di sini juga sama bagi 60 dan setiap kenaikan dibagi 60 ini arah turun oke 72 km baru meter 72 dikali 123 ini dikali 1000 72 72 km sama dengan 72 meter apakah jawabannya 72 meter per detik belum betul karena kita harus mengubah satuan waktu dari jam jadi detik nah satu jam sama dengan 2 detik satu jam dikali 60 dikali 60 lagi atau satu jam dikali 6300 eh 3600 terbalik jadi satu jam adalah 3600 oke nah ini kita harus kita bagi 72.000 dibagi 3600 adalah 20 meter per detik ya oke satunya sekarang sudah jadi 70 km per jam itu setara dengan 20 meter per detik oke sekarang akan kita balik ya dari meter per detik atau mungkin cm per detik menjadi km per jam kita akan buat contoh soal baru sekarang contohnya mungkin bukan kendaraan mobil ya tapi yang lagi orang berlari orang berlari dengan kecepatan misalnya sprinter sprinter itu mampu berlari dengan kecepatan mungkin 10 meter per detik sprinter itu ada kelari cepatnya olahraga atlet kecepatannya mungkin 10 meter dalam 1 detik beberapa pelari mungkin standarnya bisa 8 meter tapi ini cukup cepat sekarang berapakah kecepatan ini apabila di konversi menjadi km per jam nah sekarang kita jawab sama seperti tadi 10 meter itu sama adalah jarak yang kita dalam waktu 1 detik sekarang kita akan berubah menjadi km per jam oke 10 meter berapa km naik ya dari meter menjadi km naik naiknya berapa kali 1 2 3 berarti 10 dibagi 1000 dan 1 detik itu sama dengan 1 per 3600 atau 1 dibagi 3600 nah sesuai ini pengerjaannya bisa dilanjutkan dengan pembagian kita bisa pisahkan begini ini cara pertama boleh langsung 10 dibagi 1000 0,001 misalnya seperti ini 10 dibagi 1000 adalah 0,01 1 nah kalau ini dalam bentuk desimal agak sulit karena ini dilanggan nanti akan panjang sekali ini dengan 1 per 3 3600 berpanjang sekali kita gunakan saja pecahan baru bisa oke nanti penghitungannya akan menghasilkan angka yang panjang bisa digunakan 1 per 10 per 1000 dibagi lagi 1 per 3600 nah kemudian penulisannya bisa kita ubah 10 per 1000 dibagi 1 per 3600 nah disini ada perkalian ada pembagian kecahan kita bisa gunakan kita balik ini menjadi perkalian 10 per 1000 dikali 3600 per 1 kemudian hasilnya 36000 per 1000 3600 per 1000 hasilnya adalah 36 km per jam oke 36000 dibagi 1000 adalah 36 satunya bisa diterima 2 berarti km per jam oke ini adalah contoh soal aku bilang soal ini berbalik untuk lebih mudahnya kalau nomor satunya ini kita kalikan dengan 3,6 10 dikali 3,6 sama dengan 36 kalau dari meter per detik menjadi jual meter per jam oke oke ini adalah mungkin akhir dari video kali ini jika ada kritik saran ide mengenai video-video yang mau dibahas selanjutnya jangan lupa tulis di kolom komentar kemudian jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel ini jangan lupa aktifkan notifikasinya jadi apabila ada video-video terbaru kalian bisa menakalnya dengan segera oke semoga videonya bermanfaat dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati